Halo teman-teman semuanya, disini aku mau kasih tau ke kalian bagaimana cara menggunakan skuter elektrik Inokim Lite disini aku akan ngejelasin ke kalian bagaimana cara membuka Inokim Lite ini kita lihat ada tombol, kita tekan, lalu kita tahan menggunakan kaki di kedepanin sampai bunyi stek kalau udah bunyi tek, berarti itu udah aman untuk meninggikan stangnya ini, kalian bisa lihat, kalian harus buka yang ini dulu ini dibuka dulu, baru stangnya bisa dikatasin, kalau sudah jangan lupa dikunci lagi guys oke, sip nah dan untuk menyalakan Inokim Lite ini, disini ada tombol, aku kasih lihat detailnya ya nah disini ada tombol, kalian pencet aja tombolnya yang lama disini kita lihat speed 1 ya nah speed 1 ini, dia untuk kecepatannya bisa sampai 8 km per jam untuk gigi 2 nya bisa sampai 16 km per jam dan untuk gigi 3 nya itu bisa sampai 25 km per jam guys itu untuk kecepatannya nah kalau kita pencet ini 2 kali, kita pencet 2 kali ya, 1, 2 tuh lampunya akan nyala guys yang di depan lampunya juga nyala sama lampu yang di belakang dia juga menyala tuh lampunya kalau kita lihat ya itu keren kan dan disini dia ada belnya guys ini bel, kalau kalian di jalan sama remnya kalau kita pencet, dia lampunya otomatis akan nyala klub klip guys kita lihat ya kalau kita pencet, pasti dia klub klip lampunya dan ini lampunya terang banget guys jadi buat jalan-jalan malam buat riding malam, ini oke lah nah kalau untuk matiin ya guys ini kalian pencet aja ini yang lama ini kondisinya udah mati nih guys kalau seperti ini ya nah dan untuk baterainya guys ini casnya disini ini di cas sampai warna merahnya berubah menjadi warna hijau ya untuk melipatnya kembali guys ini kalian tinggal buka kalian turunin jangan lupa di kunci lagi ya ini agak di injek sama di kedepanin sedikit stangnya nah oke gitu aja guys semoga bermanfaat kalau kalian suka video ini jangan lupa kalian like, komen, dan subscribe thank you selamat menikmati